Intro Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang di channel Mila Cake Di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat Japanese Cheesecake Cake ini sangat simple cara membuatnya dan rasanya juga luar biasa enak Penasaran apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Nonton terus hingga akhir Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian selalu update video-video terbaru dari Mila Cake Channel Bahan-bahan yang dibutuhkan 5 butir telur ayam dipisah kuning dan putih telurnya 100 gram gula pasir 140 gram cream cheese 50 gram margarin 15 gram tepung maizena 50 gram tepung terigu 60 mili susu UHT full cream Dan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis Cara membuatnya Yang pertama kita campurkan dulu susu UHT Margarin Dan juga cream cheese Nah bahan-bahan ini kita campur jadi satu Diaduk sampai tercampur Kita lelehkan Masak di atas kompor dengan cara seperti ini Cara ini biasanya disebut dengan metode double boiler Kita lelehkan sambil diaduk sampai tercampur Saat-bahan datang akan tercampur Kalau kita lelehkan Dan juga punya aten Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton. Tepung maizena, lalu tambahkan tepung terigu, dan diaduk sampai tercampur. Selanjutnya, masukkan 5 buah kuning telur, masukkan satu persatu, atau dimasukkan sekaligus juga tidak masalah. Masukkan telurnya sambil diaduk hingga rata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Setelah selesai, kita sisihkan dulu dan kita lanjut untuk panaskan ovennya. Kita panaskan oven di suhu 120 derajat Celcius, api atas-bawah selama 15 menit. Ya, jadi setelah adonan nanti sudah selesai, kita bisa langsung masukkan ke ovennya dan suhu oven dalam keadaan stabil. Kita lanjut ke putih telurnya. Di sini sudah ada 5 butir putih telur, yang tadi sudah dipisahkan dengan kuningnya. Kita masukkan 1 sendok makan air perasan jeruk atau lemon. Lalu kita mixer sampai berbuih. Setelah itu, kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit sambil terus dimixer. Terima kasih telah menonton. Adonan putih telur ini harus dimixer sampai benar-benar kaku ya teman-teman. Setelah adonan putih telur ini kaku. Kita masukkan ke adonan kuning telur tadi. Dicampur sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Aduknya harus pelan-pelan ya teman-teman, agar adonan putih telurnya tidak turun. Terima kasih telah menonton. Setelah tercampur rata seperti ini. Kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya memakai loyang dengan ukuran diameter 18 cm. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya kita siapkan loyang yang lebih besar lagi. Karena loyang bagian bawah ini nantinya akan ditambahkan air sekitar 2 cm. Lalu kita panggang di oven dengan suhu 120 derajat celcius selama 20 menit. Selama 20 menit ini ovennya tidak boleh dibuka sama sekali ya teman-teman. Setelah 20 menit kita tambahkan suhunya menjadi 150 derajat celcius dan kita panggang lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka pintu ovennya kurang lebih 10 detik. Lalu tutupkan lagi pintu ovennya dan turunkan suhu ovennya menjadi 100 derajat celcius. Dan dipanggang selama 60 menit sampai matang. Nah setelah matang. Kita keluarkan dari loyang seperti ini. Dan dipanggang selama 50 menit. selamat menikmati nah sekarang kita coba potong kuenya ya ini rasanya benar-benar enak ya teman-teman kalian harus coba bikin kue ini terima kasih 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 terima kasih